Oh hai, balik lagi di channel si Cikol Di video kali ini kita bakal cobain game Pokemon Yaitu jualnya Pokelan Jadi disini gua download itu tuh DX7 Untuk game ini tuh Jadi kita langsung aja mainin Dan kita bakalan ngasih nama Oke, kita kasih nama SCK aja Dan kita bakal langsung coba untuk adventure Yep, ini tuh untuk si gamenya tuh Dia bakalan maininnya 3D Untuk bentukannya Dan lu liat, ini banyak banget yang main sumpah Jadi disini untuk main quest Ya lu tinggal pergi atau tinggal klik-klik aja Untuk main questnya Dan disini kita bakalan coba untuk gacha Yep Gacha pertama dapet si Charmander Nanti ini untuk Charmander tuh Lu bisa evolusi ujung-ujungnya Jadi si Charizard juga Dan ada yang Y sama X nanti tuh Oke, jadi lumayan update banget Ini tuh dan gila ini banyak banget rusuh Tapi kita bakal masukin untuk si Charmander Ke tim kita Dan kita bakal lanjutin aja untuk si quest-questnya Ini gamenya santai Jadi cocok buat killing time Soalnya lu tinggal ngeklik-ngeklik doang sih Dari sini tuh Dan ini untuk battle-nya tuh turn-based ya Cuma dari si graphic-nya gini tuh Ya mainannya 3D Oke, ini untuk move-move-nya Dan disini tuh nanti ada kayak berry juga kayak gitu Dan disini, oh Nama move-nya fire doang ya disini tuh Oh, keluar dulu ya Ini kita bakalan ngajar Ini fire lagi Keluar lah Function begini Dan kita bisa dapetin Kayak reward-reward juga Oh, disini bintang 4 Bintang 4 Jarak-jarak Biasanya kan entah bintang 3 atau bintang 5 Jadi kita bakalan langsung aja Ini ada tutorial untuk naikin kayak si level Atau bonding-nya lah Ibaratnya bonding antar Pokemon-nya Wuh, kita habisin aja semua Bonding dan ini bakalan Dapetin skill baru Oke Skill baru demek-nya harusnya lebih sakit sih Dan benernya disini Kalau lu misalnya download di X7 ini Itu tuh bakalan dapetin yang namanya fitur Kayak auto-translate juga Dan disini ada redeem component Kalau lu lihat disini ada gift code Pergi ke gift code Disini ada 2 gift code Jadi lu bisa ambil dua-duanya Yap Ini ada satu lagi Kita bakalan ambil lagi Yap Oh, ini ada kodenya Nanti kita bakalan paste aja Kalau udah battle-nya beres Tapi ini masih tutorial Satu lawan tiga Ya harusnya kita masih bisa menang sih Oke Nah ini skill baru nih AOE Lumayan sakit banget Soalnya emang lawan counternya dia ya Ya ini namanya dari daun-daun begini ya pasti Kalau lawan fire Kita AOE lagi Easy peasy Oke Oke reward-rewardnya Oke kita bakalan bintang 4 lagi Dan back lagi Yap Disini sebenernya masih kayak untuk tutorial Ibaratnya tuh Prolog lah Untuk awalan-awalan Jadi masih belum bebas banget Untuk lu bisa menjelajah Tapi disini kita bakalan tutorial lagi Oke Ada spark Oh yang skill yang tadi ya Kita bisa dapetin pokemon baru Oke ini untuk si squadnya tuh Berarti satu Squadnya tuh bertiga ya Milihnya Atau nanti yang nol di battle Kalau pokemonnya sih bakalan banyak Tapi ini kita naikin bondingnya lagi Pakai crystal Wait Sampai level berapa nih Oke Level 5 Sama berarti level 5 tuh kita bisa dapetin kayak skill baru Oke kita bakal lanjut untuk battle lagi Disini untuk pokemonnya Lengkap banget Kalau menurut gue Jadi ini cocok lah Ada autonya juga Jadi untuk killing time Nyantuy Dan disini bisa Level up Atau Di percepat lah Maksudnya Kali 2 Cuma harus di level 5 sih Gue masih awal-awal banget ini tuh Wuh Ajar lagi Yep Easy Masih easy lah hitungannya Oke reward 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 Yep Karena ini gue downloadnya di yang X7 Kan ada fitur auto translate Itu tuh gak cuma ke bahasa inggris Bisa nge-translate dari bahasa inggris ke bahasa indonesia juga Sebenernya Nah disinilah Kita bakalan klik Ini ada tools Tools translation Kita bakalan translate nya ke bahasa Nih ini ada bahasa Jadi kita bakalan coba aja start Nah ini udah bisa nih Untuk kayak auto translate nya Jadi bener-bener pake bahasa indonesia Oh iya Ada reward-reward nya juga ya harusnya Kita bakalan liat disini Oh ini kostum nih Oke Oh bukan Wait wait Oh ini ke unlock Wait Ini Yang mana yang punya kita nih Ah kostum Ah Ah baru satu doang Tapi ini kostumnya jatohnya tuh kayak karakter-karakter yang ada di game pokemon sih Lihat lah Jadi banyak banget lah Terus Nah ini sistem Nah kode Kita bakalan paste yang barusan sih Paste Oke exchange successful Dan kita bisa liat Mungkin si Redemred report nya Oh iya ini ada capsule juga Kita bisa gacha Mungkin ini common capsule Daily free Ah ini material-material biasa doang sih Kalau yang common gitu Dan bisa pake duit juga Ini kalau yang advance Kita bisa dapetin pokemon-pokemon Cuma pake diamond ya Disini Spend 25 ribu diamond Untuk si Dapetin 100% rare pokemon Oke Dan disini untuk kayak battle pass nya juga Terus ada Ini Untuk supply-supply recharge Kalau lo top up Misalnya kalau lo pingin top up Oh disini ada Si ini ya Ranking-ranking Ya sistemnya ranking-rankingan sih Disini tuh Atau di game ini tuh Nah ini nih Mailbox Oke Pokechart Diamond Nah ini Pokechart Nah lihat nih Untuk pokemon-pokemonnya Lumayan banyak juga sih Oke Oke banyak Wih Unik sih Oke kita bakal lanjut lagi aja Untuk si misinya Kita dapetin kayak Oke Nick level Ternyata Gas Dapetin XP Ternyata Oh nah ini nih Event Lepin tau kita bisa Claim-claim Ada buah sama ada diamond Ini lumayan banyak banget Kita bisa claim semuanya Oh ini ada auto claim juga ya Padahal tadi Ya kebawah cuma Notifikasi doang sih Udah kayak gitulah Kita bakal langsung Gas lagi Untuk si masalah quest-questnya Ini pokemon Kita masih Remeh sih Orang lain udah Bada Naikin badak Begitu sih Tapi ya Ini ntar lama-lama juga Oh Lawan tim roket Loh Kuja Evie Sour Dia Kalau mew sih Masih mending ya Nah ini auto Dia belum level 5 ya Kita ya Jadi masih Santai banget lah Hajar Hajar Ya masih oke lah Loh Nah Oke kita bisa Claim ini 7 hari Kita dapetin Item-item juga Dan Disini Oke Oh ini kita bisa Ngecek orang lain Oke Dia ada balas toys Dan levelnya 46 Gila masih Jauh banget Gue levelnya Ketinggalan banget Tapi ya Ini game Lebih single player Juga lah Bisa lo nikmatin Dengan single player Ya lo mau Catch up Dengan orang lain Atau battle juga bisa Ya ini Ada ranking-rankingnya Manjat-manjat ranking Jadi sini Gue bakalan Find 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 lagi Upgrade any skill Kali 3 Nah Naikin Naikin Terus yang satunya lagi dah Find Zinia Zinia Gue gak tau Zinia Yang mana Nah lucky draw Kita bakalan coba aja Gacha Ini yang ampas-ampas dulu aja deh Habisin Oh Gak cukup dah Kita harus Baca nih Dua kali lagi Untuk beresin misi doang Sebenernya Kurang dong Duitnya Ya pake diamond aja lah Wah Gak bisa dong Alamak Kita bakal lanjut aja Untuk si misinya deh Oke kita bakal lanjutin aja Battlenya Kita udah bisa Ngekali 2 speednya Kita bakal liat nih Untuk kali 2 speednya Oke ini udah bisa Kali 2 Ya lumayan cepet lah Uh critical-critical sih Oh ini wave kedua Ya karena pokemon kita Udah upper war sih Jadi tinggal 1-2 hit juga Keluar Oke Missin adventure 6 per 10 Kita bakal lanjut lagi aja Untuk beresin sih Sampai 10 lah Ini tuh disuruhnya Oke kita udah punya Pokemon baru juga Sebenernya Tapi ya disini Kita bisa langsung lagi Untuk si lanjutin Missin-missinya juga Harusnya sih emang Missin-missi dulu aja Lu fokus pas di awal-awal Soalnya nanti itu butuh banget Kayak yang item-item juga Nah disini untuk battle Kayak gym leader Kayak gitulah ibaratnya Power kita lebih gede Harusnya kita menang Ya oke Nah critical hit Pake tameng Ya tapi kita menang sih Soalnya powernya udah Lumayan jauh 3 kali lipat Oke kelar Ya sesimpelnya ini game pokemon lah Dengan tampilannya tuh Kayak 3D begini Dan ini bakalan banyak banget Untuk player-playernya Lu bisa ketemu player lain juga Dan kita dapetin Seedak juga Naikin level Dan ini gamenya Santai banget Kalau menurut gue Ya lu bisa nyantuhin lah Di game ini Tinggal tap-tap doang Ke misi Dan itu ntar jalan-jalan sendiri Dan ntar lu bisa dapetin Ada kayak mount juga Yang lu bisa pake Macem-macem lah Disini tuh Dan ya Gue bakalan Ntar lu linknya Untuk downloadnya itu Di deskripsi Jadi ya lu Kalau mau Atau ada antar track Bisa klik disitu Jadi sekian video kali ini Jangan lupa subscribe Serecommen L3 Sampai ketemu di video berikutnya See you Bye-bye